Akibat minimnya sumber daya manusia hingga penghujung tahun 2018, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi masih terkendala dalam mengelola kinerja pengadaan barang dan jasa, hingga berimbas pada minimnya serapan anggaran tahun 2018. Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 39 tahun 2016, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi memiliki tipu oksi menangani tiga urusan wajib, yakni informasi komunikasi publik, statistik, dan persandian. Hingga saat ini, tipu oksi tersebut belum seluruhnya dilaksanakan, yakni pemberitaan masih dilakukan oleh Humas Pemprov Jambi, dan statistik masih dilakukan oleh Bapeda Provinsi Jambi. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Nur Ahmad Herlambang mengatakan, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi masih terkendala dalam mengelola kinerja pengadaan barang dan jasa, hingga berimbas pada minimnya serapan anggaran tahun 2018. Nur Ahmad Herlambang menambahkan, diharapkan hingga akhir tahun 2018, pengadaan barang dan jasa, serta realisasi anggaran dan kegiatan mencapai 95%. Kebetulan di Dinas Komunikasi, ada juga menangani LPSA, layanan pengadaan secara elektronik. Layanan pengadaan secara elektronik itu untuk membantu unit kerja, unit layanan pengadaan, melaksanakan pengadaan barang dan jasa di seluruh unit OPD Pemerintah Provinsi Jambi. Jadi kami di Dinas Komunikasi, menyediakan aplikasinya bekerjasama dengan LKPP Pusat. Terakhir, kita sudah memakai SPSA, Sistem Pengadaan Secara Elektronik Persi 43, itu persi terakhir, berdasarkan Perpres 16 tahun 2018. Mengenai pengadaan barang dan jasa di Dinas Komunikasi, mengenai realisasi anggaran, realisasi kegiatan, kami berharap bahwa di akhir tahun ini kami bisa mencapai lebih dari 95%. Itarizki Jek TV melaporkan